Intro 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 Saya Nika Prima Dewi, saya co-founder dari Living Loving Saya Yuda, saya founder dari Idea Indonesia Intro 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 Sebenernya proses dapet rumah baru itu Spontan gak spontan? Ya Spontan Uuhuy Karena sebenernya Keinginannya pengen punya rumah Pengen tinggal di sebuah rumah yang Di komplek kecil, jadi lebih Lebih enak, lebih aman, lebih nyaman Kita tutul Nabung untuk Renov Ya udah cukup lama lah nabungnya Terus ketika kita Sudah mau mulai Renov Kita berpikir dengan Biaya Renov yang segitu gede, kayaknya Kenapa gak kita coba untuk DP rumah Yang kira-kira cocok buat kita gitu Jadi luas tanahnya disana itu 198 Dengan luas Bangunannya 152 Jadi secara luas tanah itu kurang lebih Masih sama lah disini Jadi rumah yang kami beli ini Sebenernya rumah yang sudah ada ya Sudah ready ya Sudah tinggal, kami tinggali saja Tapi, kami ngerasa ada beberapa Kebutuhan ruangan yang perlu Ditambah atau Di renovasi ya Agak gatel sih sebenernya Untuk merubah, tapi gak semua sih Secara struktur sih sebenernya gak berubah Cuman ya lebih ke menyesuaikan sama Kebutuhan kita aja Untuk penggunaan ruangan, untuk Pemisahan antar Ya zona antara dapur sama ruang tengah Terus punya ruang kerja sendiri Terus ngeliat dari Kayak butuhan rumah sekarang yang belum terpenuhi Adalah area terbuka Jadi nanti di rumah yang baru Kami mau buat Apa ya area terbuka ya halaman lah Halaman kecil aja supaya Ya tadi kira juga bisa Main di luar Tapi masih dalam area rumah Terus abis itu juga misalnya Ya mungkin nanti kalau misalnya Sama temen-temen Atau sama keluarga Bisa santai-santai lah di luar ya Jadi gue sama nikah tuh Sama-sama suka Konsep open space Buat kerja, buat di rumah juga sama Terus kita juga sama-sama suka rumah tuh yang Bukaan cahayanya juga cukup Banyak gitu Jadi Apa namanya Feelingnya juga lebih luas Feelingnya juga lebih Fulfilling Feelingnya lebih fulfilling Lebih cair lah Maksudnya aktivitas antar keluarganya Jadi bisa saling Apa ya Terhubung lah Iya Gak sendiri-sendiri Jadi ketemu sama Anggita sama Agit itu Karena Living loving sempat Ngeliput Ngeliput buat loveliness Terus kita ngerasa kayak Kayaknya gayanya tuh ke arah yang kita mau juga gitu Dan kebetulan Kita lagi rekomendasiin mereka untuk Kebetulan Ayah saya Lagi mau bangun rumah Kita coba untuk temuin sama mereka dan cocok Ya udah Dari situ kita coba juga untuk Ngasih pendekatan ke rumah kita yang sekarang Halo Saya Anggi Saya Arsitek dan co-founder dari ARMS Arsitek pengamasa Gita Saya yang akan mengerjakan renovasi rumah Yuda dan Nike Rencana renovasi yang dilakukan di rumah Yuda dan Nike Lebih menyesuaikan dengan kebutuhan Yuda dan Nike Kita mencoba mendesain area dapur lebih besar Dan kemudian Mendesain area landscape luar Dilanjutkan dengan interior Nah interior ini mungkin kebutuhan Yuda dan Nike Lebih ke penempatan-penempatan yang baik ya Jadi nanti kita banyak melakukan desain di area dalam juga Untuk diskusi pertama ini Kita lebih banyak mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh Yuda dan Nike Biasanya kita itu ada image precedence Jadi contoh-contoh image yang akan kita kerjakan Nah ini kebetulan Yuda dan Nike sudah pilih duluan Jadinya kita sangat terbantu dengan kolek Pinterest itu Kalau biasanya renovasi itu kan dilakukan di rumah yang sudah ada Rumah yang sudah dibangun oleh developer Nah sebenarnya sih keywordnya adalah Kita harus lebih bijak kan dalam memulai awal renovasi bijak Karena disini adalah kita nggak membongkar semua Atau menghancurkan lah ya silahnya Jadi kita lebih memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita Yang kedua adalah bagaimana kita merespon terhadap bangunan yang sudah ada Dari bangunan yang sudah ada kita Mentacap atau memperindah gitu ya Jadi bukan menghilangkan Tapi kita lebih merespon bangunan yang sudah dibangun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!